Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat tani dimanapun berada kembali lagi di channel CA PAM suka bumi teman-teman hari ini kita sedang berada di kebun cabai rawit ori 212 kita teman-teman ini hari ini sudah memasuki umur 45 hari dari tanam dan sudah 1 minggu teman-teman tidak ada hujan ini agak sedikit bermasalah sudah lihat langitnya juga sudah tidak ada awan dan kerjaan kita menjadi double kalau musim kemarau seperti ini jadi double itu karena kita harus melakukan penyiraman di samping kita pemupukan juga penyiraman ini untuk pemupukan kita sudah berapa kali ya sudah sudah 5 kali teman-teman mau ke 6 kali ya ini kita sekarang menggunakan sedikit pospat dalam penyemprotan harusnya pospat itu S atau Sv36 itu saya lakukan atau saya aplikasikan itu harusnya pada pengecoran ya tapi karena Sv36 di daerah saya ini sudah susah teman-teman ada juga yang palsu atau pembenah tanah biasa tapi dinamakan dengan CSP teman-teman saya kurang saya tidak pakai bukan kurang lagi karena memang itu bukan pospat ya teman-teman kalau pospat asli kan saya pakai juga ada perubahannya bagus teman-teman jadi saya melakukan atau melakukan pemberian pospatnya itu hanya menggunakan spray ya atau dari penyemprotan dan saya menggunakannya ultradap nah untuk kondisi tanamannya sendiri alhamdulillah teman-teman ini pada sehat ya walaupun memang tidak sesubur punya orang ini kalau punya saya ini baru sekitar 50 cm teman-teman ini 1 jengkal 2 jengkal masih ada sekitar 50 cm teman-teman di umur 45 hari dan rencana juga ini tidak akan saya buat terlalu tinggi juga ya paling 1 meter lebih sedikit lah nanti di umur 100 harinya 1 meter setengah lah paling tinggi teman-teman karena memang saya persediaan ajirnya juga ajir pendek ya sekitar 1 meter 20 sampai 1 meter 30 jadi ya kita tahan saja teman-teman untuk pertumbuhan ke atasnya tapi kita perbanyak cabangnya nah untuk kondisi sekarang ya ini umur 45 hari itu seperti ini teman-teman kalau punya saya baru seperti ini ya tidak tahu punya teman-teman kemarin saya lihat ada yang 50 hari itu sudah 1 meter lebih tapi kalau saya sih belum pernah bisa teman-teman seperti itu ya belum tahu caranya ya ini juga persi saya sih cuma baru seperti ini biasanya ini untuk 45 hari saya baru seperti ini ini untuk bunga sih memang sudah keluar teman-teman sudah ada yang keluar ya bunga keluar seperti ini dan untuk ini untuk tunas airnya saya pelihara itu 3 atau 4 biasanya nah ini yang ini kebetulan 3 yang kecilnya saya buang ini yang hampir samanya saya sisakan 3 teman-teman seperti ini kalau terlalu banyak juga nanti kurang bagus ya kurang bagusnya itu ya pembuahannya kurang maksimal karena apalagi musim hujan seperti ini eh musim kemarau seperti ini ini harus ekstra juga dalam pemberian pupuk teman-teman memang dalam penyemprotan ini agak ringan ya biasanya saya 5 hari sekali saya bisa lakukan ini kalau musim kemarau seperti ini 1 minggu sampai 10 hari sekali ya dan untuk jamur alhamdulillah teman-teman kemarin saya menggunakan ditan itu tidak ada masalah ya bisa lihat kemarin pas diguyur hujan beberapa minggu alhamdulillah aman ya aman tuh jadi sekarang nih pas musim kemarau tidak ada masalah tidak ada bekas bercak-bercak daun dan lain sebagainya tapi untuk pungisida sendiri saya terus pasti akan terus gunakan teman-teman sampai nanti pun ya sampai panen tapi kalau nanti sudah umur 65 hari ke atas atau 70 hari saya pungisikannya ganti ya menggunakan amistartop biasanya teman-teman nah ini kekurangan salah satu yang saya permasalahkan kalau tidak pemakai musa itu seperti ini kalau musim kemarau dia langsung kering teman-teman langsung kering seperti ini ini baru 2 hari yang lalu saya lakukan penyiraman besok harusnya sih saya lakukan lagi penyiraman ya nah ini ada 1-2 yang game ini kalau game ini biasanya menurut senior-senior saya 3% dari populasi biasanya selalu ada yang game ini ya tapi itu normal ya kalau masih 3% tapi kalau sudah setengahnya ke sana itu yang jadi masalah teman-teman nah ini untuk kondisi kita lahan kita seperti ini teman-teman nah ini untuk perawatannya sendiri saya melakukan pemupukan sekarang di di kasih jarak dari biasanya 1 minggu sekali ini saya sekarang melakukan pemupukannya itu sekitar 10 hari sekali seperti ini teman-teman untuk keadaan kebunnya ini sebenarnya sudah ada yang lebih dari 60 cm seperti ini sudah 60 cm lebih teman-teman nah kita jengkal ya 1 disini 2 ini hampir 60 cm teman-teman kalau seperti ini tapi saya biasanya membuat untuk tingginya itu sekitar 1,5 1,2 tidak terlalu tinggi teman-teman karena disini kalau terlalu tinggi itu angin ya saya juga ke angin anginnya sangat kencang biasanya jadi banyak yang roboh kemarin juga di 1,5 meter banyak yang roboh ini biasanya kalau pengen tinggi seperti orang-orang biasanya orang-orang ini pakai ini teman-teman penyemprotannya pakai morden pole ini saya sengaja tidak pakai morden pole saya hanya menggunakan ultradap saja teman-teman ultradap terus saya juga campur dengan dengan CPT saya pakai atonic biasanya dan untuk lain sebagainya biasalah inseknya pakai abemectin terus untuk funginya pakai mangkoje teman-teman seperti itulah biasanya dan nanti ini kalau sudah berbuah inseknya kita tambah teman-teman selain keriting juga kita pakai insek untuk alat buah ya biasanya saya gunakannya kurakron kalau musim panas seperti ini sebenarnya enak teman-teman 1 minggu sekali mengaplikasikan kurakron biasanya sudah cukup kalau musim hujan biasanya 3 hari sekali kita aplikasikan kurakron karena dampak dari kurakron itu memang sangat bagus ya untuk masa pembuahan kesana pengusiran alat buah kalau dulu lebih bagus tapi sekarang sudah tidak terlalu bau teman-teman dulu itu sangat menyengat sekali sekarang sudah agak ini agak apa agak kurang bau kalau menurut saya untuk kurakron sendiri ini untuk populasi yang seperti ini ini 3400 pohon dan yang untuk baru tanam sekitar 3000 pohon di sebelah sana teman-teman nah ini buncis saya bekas kemarin itu ya bekas kemarin tomat yang rugi itu kita tanami buncis nah ini sama ini juga sekitar 60 45 hari juga teman-teman ini sama baru berbunga seperti ini nah ini sama teman-teman buat teman-teman yang memang sudah jago ya bertaninya saya pengen ilmunya dong biar bisa tinggi banget teman-teman sampai 2,5 meter atau di umur 50 hari itu bisa 1 meter lebih teman-teman saya lagi cari yang yang bisa seperti itu saya gak apa-apa saya belajar teman-teman seperti ini ini penuh perawatan sekarang ya ke sana untuk penyemprotan saya masih gunakan kaleptin untuk keriting daun saya masih menggunakan fungisi daman kojep untuk ini jamur untuk nutrisinya saya masih menggunakan ultradap mungkin saya kurangi ya ultradap dicampur dengan nanti kalau sudah berbunga seperti ini saya campur dengan mkp 3 sendok makan 3 sendok makan 3 sendok makan ultradap 3 sendok makan mkp ya supaya tetap menjaga bunga supaya tidak rontok sayang teman-teman dari awal kita rawat setelah kita besar seperti ini berbunga nih berbunga kaliumnya kurang nanti rontok sayang jadi kita maksimalkan saja walaupun tidak terlalu tinggi yang penting nanti buahnya jauh ya teman-teman bagus seperti punya orang-orang ya saya target sih tidak muluk-muluk teman-teman sampai habis 1 kilo 1 batang itu sudah alhamdulillah orang-orang ada yang sampai 3 kilo teman-teman 1 batang ini sampai finish ya sampai beres kalau saya 1 kilo juga tidak apa-apa karena saya menghitung dari modal yang saya keluarkan ya perpohonnya paling saya mengeluarkan modal ini perpohon sekitar 5-10 ribu ya tergantung kita pemeliharaannya seperti apa kalau musim hujan bisa sampai 10 ribu kalau musim kemarau di angka 7 ribuan seperti itu untuk pengupukan ini saya hanya menggunakan PK 1616 harusnya itu dicampur dengan dengan pospat tapi karena pospatnya tidak ada gimana lagi teman-teman nah seperti itu teman-teman untuk video kali ini terima kasih banyak yang suka channel saya salam dari jam maksudku abumi selatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati